Tuh ada ruangan lagi disitu Apa itu? Pemisi, pemisi, aku takut ada orang Karena aku dari tadi tuh denger kayak ada suara orang gitu loh Kayak ada rame orang gitu Ternyata gak ada Pas aku masuk ke radiologi Itu banyak banget toples di bawah-bawah Yang isinya Paru Paru, genjal Kok ada air? Ih, ada daging-dagingnya Dan disitu aku nge-review ya Cuman aku gak, aku buka Aku liat Itu tiba-tiba ada yang jatuh Dan itu aku langsung kaget Langsung sekaget-kagetnya Padahal gak ada siapa-siapa RS udah ini udah kita telusuri ya Aku gak tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama gua Badru Capslaw Terimakasih buat temen-temen yang udah klik video ini Semoga temen-temen dirumah Selalu dalam keadaan sehat alfiat Dilapang riskinya dan dimudahkan segala urusan-urusan ya Amin, amin Dan juga nih buat temen-temen dirumah Yang punya kisah pengalaman horor Jangan disimpen aja Langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp Itu tuh Kuih, kita gibah misri disini Dan kali ini kita udah berhasil nih sob Mengundang salah satu Youtuber Explorer Dan jadi beliau ini Hobinya nih Muter-muter Indonesia Buat cari tempat-tempat yang menyeramkan Dan kita udah berhasil mengundang beliau Oke, langsung kita kenalan Atau kita siapa? Siapa bintang tamu? Kita malam ini Halo Kak Halo Kak Eca Sehat Kak Eca? Alhamdulillah sehat Nah, Kak Eca ini kan saya ngeliat profil di Youtube nih Kak Kakak sering explore ke tempat-tempat yang cukup horor nih bisa dibilang ya Kalau boleh tau nih apa nama channelnya Kak? Nama channelnya Eca Yosia Eca Yosia Oke, dan terakhir explore kemana tuh Kak? Terakhir kemarin explore di Bogor Di Bogor Dapet tuh penampakan hal-hal gaibnya itu? Terakhir dapet kayak suara gitu sih Suara benda jatuh kayak dari atas juga plafon gitu Dan ini tadi saya sempet nonton gitu kan Udah lama nonton beliau nih Itu explore sendirian? Sendiri? Sendirian? Sendirian Dan itu dateng udah ngambil gambar gitu? Iya Gokil ya Sendiri Pernah Kak sampai meriang-meriang gitu Kak Eca? Pernah Oke Sampai kebawa ke rumah gitu kan? Pernah Pernah ya Tapi nih Kak sekarang Kak Eca ini kan mau cerita pengalaman waktu explore yang di Villa di era Bogor ya? Betul Nah kalo udah tau nih videonya masih ada di Youtube Kak Kak? Masih ada Masih ada? Masih ada Oke apa nama judulnya tuh Kak? Villa 3 Mahasiswa Hilang 3 Mahasiswa Hilang Iya Nah jadi buat temen-temen yang pengen lihat videonya langsung Langsung aja mampir ke Youtube nya Kak Eca nih Di bawah ini nih Tonton videonya dan sekarang kita nonton ceritanya dulu Oke siap Tahan lu Kak Eca ya Udah pada penasaran kan? Gak usah lama-lama lagi Langsung aja ya kita di Bahmis dari Bareng Kak Eca G �op Glock Chiang Glock Glock RugON Glock 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 Terima kasih telah menonton Jadi awalnya itu kejadiannya tahun 2020 Pada saat pandemi Covid ya Itu lagi kacau-kacaunya pandemi Iya betul Dan pada saat itu kan pemerintah lagi ngadain PSBB Social distancing Jadi pada saat itu Aku itu gak mau berhenti untuk Cari stok video lah Nah akhirnya Aku berpikir disitu Kira-kira temenku siapa ya yang bisa aku ajak keluar Nah akhirnya aku Ngubungin besti aku Ada dua cowok Namanya Azam Satunya lagi Ajis Aku telepon dia Bor Lu stok masih aman gak? Stok apa nih? Stok video Stok video Enggak nih udah gak aman Kata dia gitu kan Oh yaudah yuk kita explore yuk Kita harus tetap produktif nih Walaupun Covid Terus kemana kata dia Coba bentar ya aku mikir dulu Aku bilang gitu kan Nah akhirnya aku disitu coba untuk Cari-cari Cuma kan karena memang Susah ya pada saat itu Orang pada gak keluar rumah Oh iya ya Akhirnya aku disitu Coba untuk Ngubungin temen aku Yang ada di Bogor Aku telepon Temanku Dia konten kreator juga Din masih ada lokasi gak Buat kita explore? Aku bilang gitu Daerah lu kayaknya gak ada deh Di daerah Bekasi gitu Adanya paling di daerah Bogor Mau gak? Oh yaudah deh gak apa-apa Ya akhirnya dia kasih Rekomendasi di daerah Puncak Disitu dia kasih satu villa Yang udah terbengkalai 10 tahun Nah disitu aku tanya kan Sebelum aku kesana aku tanya dulu Itu izinnya bagaimana? Terus lokasinya luas atau enggak? Terus historinya apa aja? Aku tanyain disitu Dan akhirnya dia bilang Itu lokasi udah 10 tahun terbengkalai Dan villanya tuh besar banget Jadi kayak besar Terus ada 4 villa di dalamnya gitu Terus historinya pernah ada Mahasiswa yang hilang hanyut di sungai Di dekat-dekat villa itu atau di villanya? Di villa itu Karena di villa itu kan ada sungai Akhirnya karena aku tertarik dengan historinya Aku penasaran Oke lah minta titiknya ya Untuk kesana nanti Gue malam ini kesana Mungkin kayaknya agak malam Karena kan takut ada patroli Terus penyekatan dimana-mana Oh iya jaman-jaman gitu ya Nah akhirnya aku hubungin temanku nih Besti aku lagi Si Azam sama Ajis Aku bilang Bor ayo udah dapet nih lokasinya Mau ikut gak? Kemana? Ke Bogor Export villa Yaudah deh kalau gitu Ayo gas gitu Nah akhirnya kita sepakat Untuk jam 10 malam Berangkatnya Berapa orang jadinya itu? Berempat 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 Jadi aku Suamiku sama teman aku Dari situ kita memutuskan Untuk jam 10 malam Berangkatnya Dari Jakarta Jadi temanku yang Si Azam ini datang dari Karawang Ke Bekasi Naik mobil aku Dari situ Terus kita lanjut ke Jakarta dulu Jemput si Ajis Nah dari Jakarta Jam 10 malam Kita berangkat ke Puncak Bogor Sampai disana itu jam Setengah 12 Setengah 12 malam Kita sempat ngelewatin vilanya Kita berhenti depan vilanya Lalu kita lihat Kok kayaknya gerbangnya dikunci gitu Kayak gak ada yang ngejaga Akhirnya Kita telepon temen Din ini Pintunya Ditutup Gak ada tempat parkir Kira-kira parkirnya dimana ya Lu cari aja deh Katanya Nah akhirnya kebetulan Di 50 meter dari Vila itu Ada pom bensin Oke Akhirnya kita berinisiatif Untuk taruh mobil lah disitu Oh berarti Gak jauh dari jalan raya nih Iya gak jauh Memang di pinggir jalan raya Memang di pinggir jalan raya Nah akhirnya Kita parkirlah mobil di SPBU itu Lalu kita jalan Turun ke bawah Lewat jalan raya Sampailah kita di gerbang utamanya Dari vila itu Nah disini aku mau ceritain dulu Gambaran dari vilanya ya Iya Jadi vilanya itu ada di pinggir jalan Pas ditanjakan Gerbangnya itu gede banget Dan tingginya itu mungkin sekitar 6 meter Warna gerbangnya itu Ijo lah Ijo Nah disamping pagar Yang ijo besar itu Ada pintu kecil lagi Gerbang kecil Di sebelah situ ya gak di kunci Kita masuk kesana Kata info temen aku itu kan Ada 4 vila Yang kita lihat cuman ada 2 Pas begitu masuk gerbang Nah disitu kita kebingungan Kok vilanya cuman 2 ya Kan tadi infonya ada 4 Nah akhirnya aku inisiatif lagi Untuk telepon si Dinda Din ini vilanya kok cuman 2 ya Yang 2 lagi kemana gitu kan Dimananya gitu Oh itu mah di depan 2 Di tengah 1 Sama di ujung 1 Yang tragedi mahasiswa hilang itu Yang villa paling pojok Gitu Itu villa dua-duanya terbengkalai? Terbengkalai semua Jadi dalam satu tanah gitu Ada 4 villa dan semuanya terbengkalai Nah akhirnya aku bilang Oh berarti masih masuk lagi ya Iya Villa yang 3 mahasiswa itu Kurang lebih 200 meter masuk ke dalam Nah akhirnya kita Mutusin deh tuh Karena udah jam setengah 12 malem Yang mau explore 3 orang Akhirnya kita Aduh survei gak ya Kan biasanya kalau misalkan explore itu Kita pastikan dulu Tracknya aman atau tidak Rumahnya aman atau tidak Untuk kita pijak Lalu ada homelessnya atau enggak Nah karena udah gak keburu Kita akhirnya Diskusi disitu Diskusi Ini kira-kira Siapa duluan nih gitu Tapi ntar dulu deh Kita lihat dulu deh Ini sekitarnya Jadi villa itu kan memang ada 4 Jadi 2 di depan Satu di tengah Satu lagi di ujung Dan itu aksesnya cuman jalan setapak kecil gitu loh Dari villa kedua itu jalannya kecil Setapak doang Oh kayak buat motor gitu Betul Tanjakan atau lurus Turun Turun Ke bawah Ke bawah Terus turun ke bawah Itu jalanannya licin Terus berbatu kali Berlumut Memang banyak jembatannya sih Banyak jembatannya Ada 2 jembatan disitu Jembatan pertama itu kecil Terus abis itu jembatan yang kedua itu kayu Nah jadi Gambaran villanya itu seperti itu lah ya Akhirnya disitu kita coba diskusi nih Kira-kira Siapa duluan yang mau kesana Karena kan kita belum survei Lama banget kita diskusi Ada kali setengah jam Akhirnya kita memutuskan nih Untuk laki-laki yang terlebih dahulu Untuk explore Yang cewek ntar aja deh Terakhir aku nih Terakhir aja gitu Karena yang cowok ini Biar mapping sekalian explore Jadi kan gak Gak sampai lama gitu ya Waktunya ya Dan mempersingkat waktu juga Karena takutnya kalau misalkan kita Survey dulu Terus balik lagi Terus ganti-ganti Explore itu kan bisa sampai pagi Iya kebelumat harinya nongel Betul Akhirnya disitu Yang mulai duluan si Azam Vila yang katanya Ada tiga mahasiswa yang hilang disini Nah Azam itu masuk kesana Aku belum tahu tracknya seperti apa ya Gambarannya itu aku belum tahu lah Dia tuh satu jam Satu jam itu explore masuk kesana Pas pulang Ke villa yang kedua di depan pagar Itu mukanya kayak gak enakin gitu Jadi kayak datar terus kayak orang linglung Kayak orang abis ngalamin sesuatu lah Nah disitu aku udah lihat Kok si Azam mukanya tiba-tiba berubah ya Kayak gak enak gitu Tapi pas datang dia ngomong apa cuman diem aja Diem aja Oh diem aja Diem aja Diem aja terus berubah Bertanya-tanya kan Kok dia Mukanya Aneh Kenapa nih orang Cuman karena aku Gak mau berpikiran buruk Mau tetap positive thinking Akhirnya aku gak tanya Terus akhirnya Lu udah bur Udah Akhirnya giliran lah si Ajis Ajis masuk Dia ada kali sekitar Satu jam lima belas menitan Explore di dalam Disitu dia Lama banget Aku sampe nungguin nih orang kok gak keluar-keluar ya Kan jatahnya sejam-sejam Gitu kok gak keluar-keluar Nah pas keluar dia lari Lari kenceng banget Lari kenceng Abis itu Aku tanya Karena udah kepo kan Aku tanya Lu kenapa bor Lari-lari dari dalam Uh Dia ngos-ngosan Pokoknya hancur Parah Parah Parahnya gimana Aku tanya Pokoknya parah Akses jalannya Parah Licin Terus berbahaya Arusnya kenceng Lu bukan lewat jembatan ya Jembatannya rusak Kata dia gitu Terus Tadi banyak Dengar-dengar suara-suara aneh Dari vila itu Makanya dia lari Terus akhirnya Dia masihin lagi ke aku Lu beneran serius Mau explore sendiri Masuk kesana Terus aku bilang Emang kenapa sih Kan gue baru mau belajar solo explore Disini nih Jangan digituin Maksudnya nanti jadinya Nggak berani Untuk mencoba sendiri Gitu Nah Kalau Kata dia nih Mendingan lu di backup deh Dari belakang Gitu Daripada nanti terjadi yang Nggak-nggak Takutnya binatang Terus takutnya jatuh Takutnya hanyut Karena sungainya deras kan Nggak-nggak berani Aku Aku bilang gitu kan Jangan di Ini dong Jangan disugesti Yang nggak-nggak Gitu Akhirnya aku Disitu berembuk lagi Diskusi lagi Yaudah deh Tadi ya Kalau lu memang Mau maksain diri Untuk explore kesana Pulsa lu ada nggak Akhirnya disitu Aku coba ngecek pulsa Ngecek sinyal Dan aman Oke Akhirnya disitu Suami aku Sama si Ajis Sama si Azam ini Bilang Yaudah Nggak apa-apa Kalau mau maksain Tetap kesana Tapi Kalau ada apa-apa Nanti telpon ya Jangan sampai Nggak nelfon Soalnya kan Jauh jaraknya Iya-iya Siap-siap Terus si Ajis bilang Kenapa nggak nanti Nanti aja sih Nanti kan bisa balik lagi Tadi dia bilang Terus aku Ngotot gitu Ah Besok-besok Kalau lu Mau nganterin gue Kesini Kalau nggak Terus gue kan Nggak punya stok Nanti lu udah tayang Gue belum tayang Gitu kan Kita jalannya bareng Udah lah Nggak apa-apa Aku bilang gitu Udah bismillah aja lah Intinya tetap jalan Yaudah Akhirnya Mereka merelakan aku Untuk jalan sendiri Assalamualaikum Oke minasang Disini Kayak ada Assalamualaikum Ada Ruangan gitu ya Jadi giraan aku itu Jam setengah tiga Oh udah hampir pagi ya Udah hampir subuh Jadi aku masuk ke situ Dengan hati yang Setengah-setengah ya Antara berani Atau takut Gitu ya Dan aku masuk tuh Ke jalan setapak gitu Nah disitu aku jalan Pelan banget Pelan Terus aku Kayak ketakutan Takut jatuh Terus aku lihat Di sekelilingnya Pohon-pohonan Pohon tinggi Yang seperti tadi aku ceritakan Terus aku Jalannya makin turun kan Ke bawah Nah disitu aku bingung Karena jalannya nurun Kondisi jalannya licin Berbatu Berlumut Untungnya tuh ada Satu bambu Di samping Jadi aku pegangan Sama bambu itu Pelan-pelan Untuk menuju Ke villa yang Tengah Disitu aku lihat Ada satu villa kan Di tengah itu Di villa itu Aku udah ngerasa Kayak gak enak Disitu aku ngerasa Kayak Ih ini villa aku gak enak Banget ya Ah gak usah masuk deh Kan targetnya Ke villa tiga mahasiswa Ilang Oke Akhirnya aku cuman Review depannya aja Gak masuk Terus aku sempet Balik Dari yang villa tengah itu Aku berbalik badan Aku melanjutkan perjalanan tuh Ke villa tiga mahasiswa Pas aku melanjutkan perjalanan Itu ada pohon bambu Yang tumbang Aku sampe mikir Ini aku harus lewat mana ya Ternyata di pohon tumbang itu Ada celak Untuk aku lewat Akhirnya aku masuk Ke pohon bambu itu Nah aku pikir udah sampe tuh Ternyata itu aku masuk ke hutan Disitu ada Aku gak tau itu pohon jati Pohon karet atau apa gitu ya Itu di hutan itu aku masuk Udah putus tuh Bukan jalan setapak lagi Jadi bener-bener aku lewatin Peponan itu Di tengah-tengahnya aku lewatin Nah disitu udah banyak tuh Suara-suara kayak Kecekikan Tapi aku masih positive thinking Bahwa Oh itu mungkin suara burung Oh iya ada juga burung kayak gitu ya Yang Kik-kik-kik gitu Dimana aku positive thinking Untuk Ah udah lah itu burung Akhirnya aku terus lanjut Disitu udah merinding banget itu Dari kaki sampe ke kepala tuh udah merinding banget Tapi disitu aku coba untuk tarik nafas, untuk yakinin diri gitu, ayolah Ica berani gitu, udah sampai sini nih gitu. Nah akhirnya aku jalan terus, ketemu lah sama jembatan. Kayak gimana tuh jembatan apa? Jadi jembatan itu panjangnya sekitar 50 meter, itu berbentuknya dari kayu, jadi ada pegangannya di kanan kiri, lalu disininya kayu-kayu-kayu gitu, tempelan. Tapi itu rusak, itu rusak, bener-bener hancur, gak bisa dilewatin. Disitu aku, karena sendiri ya, aku berpikir kan tadi, berarti ini jembatan terakhirnya nih, nah aku harus lewat mana gitu kan, di bawah kuda sungai, arusnya lagi dras banget. Cuman aku lihat di sungai itu masih kelihatan batu, batu kali. Akhirnya aku turun, turun ke bawah, aku pijak satu-satu batu kali itu, untuk nyebrang. Di tengah-tengah aku nyebrang, itu kan arusnya kenceng banget ya airnya. Aku sampai stop sebentar di tengah-tengah sungai. Pas aku nengok ke kanan ke kiri, di ujung sebelah kiri aku, itu aku kayak ngeliat ada kepala yang ngambang gitu loh. Di sungai, tapi di belas sininya tuh ada pohon bambu, sisi kanan tuh ada sepon bambu, kayak ngambang. Cuman aku, ini pala atau apa gitu kan, cuman aku tetep, ah gak mau lihat, tetep aja terus-terus, karena kan pada saat itu infonya yang ditemuin itu kan baru dua. Jenajahnya itu baru dua? Iya, pada saat itu jenajahnya baru dua yang ditemukan, yang cowok-cowok udah ditemukan, yang cewek belum. Nah, di pikiranku, ini kalau misalkan aku samperin ke sana, bisa aku hanyut, satu. Yang kedua kalau beneran kepala itu aku takut banget, yang ketiga takut jadi saksi. Gitu, karena kan aku yang nemuin. Akhirnya aku disitu untuk masa bodoh lah, tetep terus aja fokus ke vila itu. Nyebrang aku ke sungai itu, akhirnya sampai di halaman vila terakhir. Itu semenjak itu kamera tetep on kan, Kak? Tetep on. Dari pertama jalan tuh on. Tetep on. Tetep on. Tapi pada saat nyebrang ke sungai, ada momen yang kameraku gak tau kenapa, tiba-tiba. Mati. Tapi on lagi pas nyebrang. Oke. Itu. Nah, akhirnya coba cek, karena pada saat itu aku masih pake handphone ya, belum pake kamera. Aku coba cek HP-nya, ternyata masih berfungsi lah. Aku takut-tak kan kena air, cipratan arus. Iya. Ternyata mati, dan ternyata masih on. Sampailah aku di vila terakhir. Assalamualaikum. Disitu aku nyampe di halaman vila-nya. Jadi aku bener-bener buta sampe situ tuh aku gak tau, ini aksesnya kemana ya. Gitu. Tapi aku ikutin naluri. Kayaknya kesini nih, arahnya nih, turun tangga. Turun lah aku ke tangga itu kan. Sampe aku di depan vila tiga mahasiswa ini. Disitu aku nge-review bagian depan dulu. Aku coba cari pintu masuk yang terbuka. Aku review bagian depannya, dan ternyata memang gak ada yang terbuka pintunya. Oh, ketutup semua? Ketutup semua. Terkunci. Iya, iya, iya. Nah, akhirnya aku ke samping. Di samping itu ada jendela yang terbuka, aku lihat. Dan akhirnya aku memutuskan untuk, udahlah lewat sini aja masuknya. Nah, akhirnya aku lompat, lompat, masuklah aku ke situ. Oh, gila. Dan disitu, spot yang pertama aku temuin adalah ruangan dapur. Akhirnya disitu aku coba untuk nge-review dapurnya. Terus, aku jalan ke ruangan bawah, aku lihat ke kamar satu, kamar dua. Nah, di kamar dua itu, aku ngerasa kakekku kayak berat. Di situ aku ingat sama satu mitos, bahwa kalau kita mau lihat sesuatu hal yang ngejanggal di badan kita, katanya bisa berkaca dari cermin. Nah, kebetulan di dalam villa itu, di ruang tamunya ada meja make-up ukurannya 150 cm, terus kacanya bundar, agak berjamur. Jadi, setengah dari cermin itu berjamur. Karena aku mau penasaran lah ya, pengen lihat kenapa kakiku kayak berat banget, aku coba berkaca di situ. Ternyata, gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Cuman, kok kaki masih berat gitu ya? Aku mikirnya kok kaki, ini mitosnya yang salah atau memang kakinya memang berat aja gitu? Ini berat susah dilangkahin atau berat gimana nih? Susah dilangkahin gitu loh, kayak berat, kayak ada yang nahan gitu. Cuman di situ aku berpikiran, oh mungkin karena kena air tadi kali ya, pas nyebrang sungai, apa keram atau gimana. Teman-teman kalau keram kan beda ya, kayak kesemutan gitu kan. Ini beda. Berat aja gitu ya? Berat aja. Nah, di situ aku pengen lanjut ke lantai dua. Nah, aku naik lah ke tangga itu. Aku, kaki kan naik tuh ke anak tangga, kok berat ya gitu. Berat banget. Tapi aku paksain untuk naik ke lantai dua. Sampai di lantai dua, itu merindingnya dari kaki sampai ke kepala, sampai kayak aku tuh ngeblank gitu. Mau ngomong apa di vlog aku. Cuman di situ aku lihat kayak ada dua kamar lagi di atas. Itu bentukan ruangannya, teman-teman ya, lorong, ada dua kamar, lalu di sisi-sininya itu setengah tembok, ada teralis besi, dan teralisnya itu gak ada kacanya. Dan teralisnya itu bergambarkan binatang-binatang. Ada kayak zebra, gajah, gitu. Nah, di ujung dari kamar itu ada satu toilet di luar. Nah, akhirnya aku coba untuk telusuri ke kamar pertama. Di situ karena aku udah ketakutan banget ya, jadi kayak aku tuh numpang-numpang terus lah. Assalamualaikum, Assalamualaikum, gitu. Teriak-teriak, gak jelas. Dari situ aku lihat, oh ternyata kamarnya begini ya. Udah lah, aku cabut langsung ke kamar nomor dua, karena kaki kan udah gak kondusif kan. Aku jalan ke kamar yang kedua, di sisi sebelah. Kalau kita sebagai manusia itu, ketika kita dilihatin orang kan, tau ya, dari pelipis. Oke. Kayak merasa ada yang mengawasi, betul. Kayak ada di pelipis mata, tuh kayak ada yang ngeliatin. Siapa nih yang ngeliatin nih? Aku nengok ke kiri, ke arah teralis. Nah, di luar teralis itu kan ada pohon-pohon. Di celah-celah pohon itu aku ngeliat kayak muka, pucet. Kayak cewek gitu ya. Cuma matanya tuh kayak bunder gitu loh. Bundernya tuh bunder gak, kayak bukan kayak kita. Bundernya tuh kayak timun gitu loh. Kayak potongan timun, gede banget. Terus pucet. Uh, langsung aku tiba-tiba langsung buang muka begini. Aku langsung fokus tetep ke kamar itu. Akhirnya aku masuk ke kamar yang kedua. Itu yang tadi-tadi kakak lewatin gitu aja? Iya, aku lewatin gitu aja. Tapi masuk di kamera tuh, Kak. Nah, pas hasil videonya aku liat, itu gak ketangkep. Oh, gak ketangkep. Cuma aku ngeliat. Oke. Gitu. Nah, disitu aku masuk ke kamar yang kedua. Assalamualaikum. Udah kok merinding banget sih Minasang disini. Assalamualaikum. Di kamar yang kedua itu aku udah, punggung tuh berat. Berat banget. Terus, pusing tuh. Aku ngebayangin aja sampai ini ya. Jadi kayak pusing, terus tiba-tiba ke pernafasan tuh kayak, kayak tadi tuh kayak gak enak gitu ya. Turunlah ke lambung. Di itulah aku ngerasa kayak berputar-putar gitu, perut gak enak. Aku sempet jongkok di ujung toilet, di kamar nomor dua. Di luar itu. Aku sempet jongkok, aku bilang disitu di kamera. Aku kayaknya gak enak nih, gak enak badan nih. Aku jongkok dulu ya sebentar ya, aku bilang. Aku ceritain tuh disitu tuh. Aku kepalanya pusing, terus tiba-tiba mau muntah. Udah sampai ke tonggorokan gitu. Terus aku kakinya berat. Udah gak kondusif lagi nih, kayaknya aku turun ya temen-temen ya. Nah, pas aku ngomong kayak gitu, ada suara dari ujung tangga yang aku masukin. Tutup. Bunyinya kayak timpukan gitu. Akhirnya auto dong, langsung pindahin kamera. Kesana kasih lihat ke kamera gitu, ada apa disana. Ternyata kan memang gak ada apa-apa, cuman ada suara. Suaranya kayak timpukan gitu. Karena aku udah mikirin diri aku udah gak kondusif, Aku turun dari lantai dua, dalam kondisi yang udah lemes lah. Gak bisa berpikir lagi. Aku turun ke bawah, karena aku udah gak sanggup untuk loncat dari jendela dapur. Kan di dapur itu ada meja makan. Sampingnya ada kursi plastik. Disitu aku duduk. Untuk kayak, come down dulu, tarik nafas dulu, tenangin diri, gitu. Aku tetep coba untuk istighfar, coba berpikiran positif. Ada kali sekitar 15 menit aku duduk disitu tanpa on camera. Cuman pas aku duduk, aku on-in. Sentirian, gak ada siapa-siapa. Dan disitu aku gak mikirin setan lagi. Yang di pikiranku tuh, gimana caranya aku bisa pulih? Karena jalan untuk balik 200 meter nih, masih ke depan. Balik lagi kan, nyebrang sungai lagi, gitu. Dan akhirnya setelah 15 menit itu berlalu, Loncatlah aku keluar. Nah, pas aku loncat, Itu gak tau kenapa, Udah dikelongkongan banget kayak di leher tuh udah. Kayak mau ada yang keluar, gitu. Jadi disitu aku coba untuk jongkok lagi dan muntah. Muntah semuntah-muntahnya. Semua isi perut keluar semua. Sampai nangis-nangis sendirian. Dan dari situ setelah muntah, Kan aku udah merasa gak kuat nih kayaknya. Gak sanggup untuk pulang sendirian. Aku coba telpon, disitu. Kau telpon suamiku. Oh, iya, iya. Aku gak enak badan nih. Tadi muntah. Dia udah gak kuat nih pokoknya. Kecepatan kesini. Aku cuma sebentar itu aja, Nelponnya. Habis itu aku matiin. Disitu aku, Kan ada kursi disitu ya. Aku duduk di lantainya. Aku begini. Dan disitu aku udah hilang kesadaran. Disitu aku udah gak sadarkan diri. Aku gak tau nanti siapa yang datang dan kapan. Dan akhirnya dijemput. Nama suamiku dan juga si Azam sama si Ajis. Disitu aku kayak ngegereng. Gitu. Nah, temanku si Ajis ini. Keluarkanlah tuh ayat-ayat. Disitu aku tiba-tiba ketawa. Terus kikikan. Gitu. Gitu terus. Jadi, setiap si Ajis itu mengeluarkan ayat-ayat, Aku ketawa. Dalam kondisi posisinya udah dipegangin. Terus ketawa-ketawa. Udah lemes, gak berdaya. Dan akhirnya memang temanku ini gak punya keahlian. Dalam bidang spiritual. Atau bukan paranormal gitu ya. Jadi ya, aku dibopong. Dalam keadaan masih gak sadar? Gak sadar. Wah gila ya. Gede banget ya resikonya. Dibopong. Bertiga. Disitu aku masih kecekikan. Dan senter pun ditinggalin sama suamiku disitu. Jadi udah gak inget barang-barang apa aja yang udah ditinggalin disitu. Yang penting akunya dibawa dulu nih sama mereka. Nah, disitu katanya mereka ini pada saat aku udah normal lah ya. Udah sadar. Mereka cerita bahwa pas nyebrang ke sungai. Itu sempat mau nyebur. Ke sungai. Kan dibopong ya. Jadi aku berontak gini. Terus mau banting badan gitu. Mau banting badan ke sungai. Nah, akhirnya disitu karena memang mereka kan tiga-tiganya laki ya. Jadi kuat untuk nahan aku. Dan akhirnya aku dibawa lah keluar dari villa itu. Nah. Karena aku masih gak sadarkan diri. Akhirnya jalan keluar dari villa. Jalan ke jalan raya. Kita ke musola yang ada di SPBU. Itu kakak masih belum sadar? Belum sadar. Masih dalam keadaan surupan? Masih dalam keadaan surupan. Dan itu menjelang subuh. Iya, iya. Menjelang subuh dan memang pada saat itu PSBB kan sepi banget ya. Gak ada siapa-siapa. Dan suamiku tadinya cuciin kaki, cuciin tangan, cuciin muka. Coba untuk temanku juga baca surat-surat lagi. Dan akhirnya aku sadar disitu. Yang aku ingat, aku tiba-tiba udah di musola aja. Tadi temanku bilang. Lu kenapa sih tiba-tiba nge-reok begitu gitu. Nah aku tuh dalam keadaan kondisi yang lemes banget. Dan gak mau diajak bicara. Dan pandangan tuh udah kosong gitu. Dan suamiku bilang. Udah deh. Kita gak usah bikin konten lagi. Konten mah bisa kapan-kapan dicari lagi. Iya, iya. Kita pulang aja sekarang. Akhirnya pulang lah kita. Kita pulang dari puncak Bogor ke rumahku. Sampai kan pagi ya. Nah sampai pagi. Dan akhirnya kayak si Ajis jadi gak pulang ke Jakarta. Si Ajem jadi gak pulang ke Karawang. Jadi kumpulnya di rumahku. Gitu. Nah akhirnya aku ditidurin di tempat tidur. Dan efeknya ke aku itu aku gak mau makan. Gak mau bicara. Pandangannya tuh kosong. Karena udah satu hari begitu gak mau makan dan lain-lain ya. Dua hari diliatin sama suamiku juga dipaksa-paksa untuk makan. Juga gak mau. Dan gak mau bicara. Akhirnya suamiku inisiatif untuk panggil Ustadz. Akhirnya dilakukan lah itu Rukiah. Wah sampai di Rukiah? Rukiah. Di Rukiah dan ternyata memang ada penghuni dari vila tiga mahasiswa itu yang ikut aku. Gitu. Dan itu ikut sama aku itu ada dua sosoknya. Yang satu yang megangin kaki, yang satu nemplok di badan, di punggung. Sosoknya sih bukan arwah dari mahasiswa yang hilang. Oke. Tapi dari penunggu yang memang udah lama di vila itu. Jadi yang satunya bentuknya sosoknya kakek-kakek. Yang satunya jin yang menyerupai anak kecil. Yang megang kakiku itu sosok jin anak kecil itu. Yang menggelendek aku itu kakek-kakek. Oke. Jadi yang berat itu sih anak kecil itu. Iya. Makanya kenapa aku berat kakinya. Nah disitu aku pas di Rukiah itu awalnya gak mau. Gak mau, gak mau, gak mau, gak mau. Berontak lah. Baksa akhirnya dipakain lah mukena sama suamiku kan. Ustadz itu dipanggil ke rumah. Dipakain mukena barulah dilakukan Rukiah. Pada saat itu gak mikir dokumentasi lagi tuh. Padahal kan bisa aja diambil dokumentasi buat disambungin ke vlog kan. Biar temen-temen tau kondisi aku seperti apa. Cuman memang udah gak kepikiran untuk bikin video lagi. Bikirin gimana caranya aku bisa sembuh dari kesambet itu ya. Kesurupan itu. Nah disitu aku ngeriok-ngeriok. Marah-marah. Itu marah-marahnya gimana itu kak maksudnya? Apa yang keluar dari mulut K.I.C. waktu itu? Si kakek ini bilang katanya pake bahasa Sunda sih ya. Aku gak hafal bahasa Sunda. Tapi pokoknya intinya kamu ke sini gak pang-numpang-numpang gitu lah. Gak izin dulu gitu. Gak izin dulu terus udah ngeganggu kenyamanannya si kakek itu. Jadi kakek itu posisinya tuh ada di lantai dua deket kamar mandi memang. Di tempat aku jongkok. Nah kalo yang anak kecil itu memang suka iseng aja. Suka ada yang isengin. Karena kan memang udah lama kosong. Di sana. Dan itu memang bener-bener pada saat itu. Pas aku kesana memang ada satu jenazah yang belum diketemuin. Yang perempuan. Perempuan itu ya. Iya. Kayak gitu. Jadi itu yang dia omongin pake bahasa Sunda. Aku gak tau gak hafal bahasa Sundanya. Dia ngomong katanya kamu udah ngeganggu. Kamu gak numpang-numpang. Gak minta izin dulu. Asal masuk kayak gitu-gitu. Dan itu akhirnya keluar sih. Dipulangkan lagi lah. Sosok itu ke vila. Jadi bahasanya tuh gak dilebur. Oh iya gak dilebur. Gak dilebur tapi dibalikan lagi ke asalnya. Setelah pengobatan Rukiah. Disitu baru aku normal. Dan disitulah suami ikut cerita bahwa aku keserupan. Ketawa-ketawa. Dan ternyata yang ketawa itu bukan kuntilanak atau apa. Nah siapa itu? Itu sih kakek-kakek itu. Tapi menjelma jadi suara perempuan. Karena kan jin bisa menyerupai siapa aja ya. Jadi dia menyerupai perempuan karena masuknya ke aku. Jadi sosok jin kakek itu masuk ke badan aku. Menjelma seperti perempuan. Biar kita terpikirkan bahwa ini kuntilanak yang masuk. Padahal bukan kayak kakek. Tapi pas proses ngeluarin tuh lama tuh kak? Lama. Sekitar sejam mungkin. Ada kayak drama kayak si syaitan itu gak mau keluar atau ngelawan gitu. Ada. Proses kayak gitu kan biasanya kalau kita ada drama-dramanya tuh ya si syaitannya gak mau keluar loh kayak apalah minta apalah apa gitu. Ada. Dia tuh bilang katanya pokoknya kamu gak minta izin saya tetap mau deket sama aku gitu loh. Udah saya tetap disini aja di badan ini. Tapi kan si ustazanya tetap kekehan untuk enggak balik. Ini bukan raga kamu balik gitu. Akhirnya dibalikan lah itu ke vila tiga mahasiswa. Itu serem banget sih. Dan pengalaman pertama kali pas aku eksplor sendirian itu kejadiannya. Sendirian pertama langsung dikasih seperti itu. Betul. Luar biasa ya. Serem banget sih itu. Nah nih kaya cek pas setelah sampai rumah nih ya. Kan tadi si Ajis nih yang kedua tuh ya yang eksplor tiba-tiba lari. Kadang ketakutan. Itu dia kenapa kak? Itu dia ngeliat banyak suara-suara gitu. Lebih mendengar sih. Mendengar banyak suara-suara. Terus katanya ada yang merintih. Suara cewek. Kayak gitu. Dan itu dia bikin yang bikin dia lari gitu. Tapi wujudnya enggak dikasih unjuk? Wujudnya enggak dikasih unjuk. Nah terus orang yang pertama tuh. Yang datang tiba-tiba diem gitu kan. Itu kenapa itu dia? Itu karena dia shock aja sih. Maksudnya begitu dia sampai di lokasi itu. Memang kan auranya memang udah enggak enak. Dan dia ini peka si Azam ini. Orangnya pekaan. Dan dia tuh udah mikirnya udah yang aneh-aneh. Dan shock jadinya. Akhirnya dia diem aja gitu ya? Dia diem aja. Gila ya serem amat ya. Nah terus selama kakak explore nih. Kak Eca nih. Terus pengalaman apa lagi kak? Yang menurut kakak serem gitu. Selama explore nih. Ada lagi di Kalimantan. Kalimantan? Oke menarik nih menarik. Gimana tuh Kek Eca waktu itu? Jadi waktu pas di Kalimantan. Itu kan aku dari Jakarta. Tahun berapa nih? 2023. Oke baru kemarin ya. Tahun kemarin ya. 2023 itu pada saat itu kita udah sama lah. Tiap bulan pasti shock habis video tayang tuh. Nah akhirnya aku punya temen kan namanya Davi. Sama Bewok. Eh kita ke Kalimantan yuk. Target kita ke Kalimantan itu sebenarnya ke kota Goib Saranjana. Oke Saranjana. Iya ke Kalsel. Target utamanya kota baru kan. Nah tapi akhirnya kita yaudahlah kita ke Kalimantan aja dulu. Cuman pada saat itu si Davi sama si Bewok ini udah pengen yang buru-buru. Akhirnya mereka berangkat tuh duluan. Besoknya aku nyusul. Jadi satu hari dia udah disana. Aku baru nyusul. Aku nyusul ke Banjarmasin. Disana langsung disodorin. Explore yuk. Begitu aku sampai bandara langsung explore. Nah diajaklah ke salah satu pemakaman. Dari Kalimantan mana nih? Banjarmasin tuh Kalimantan? Kalimantan Selatan. Selatan ya. Iya. Kita ke Amuntai. Jadi dari kota Banjarmasin ke Amuntai itu memakan waktu sekitar tiga jam. Akhirnya kita dari bandara langsung ke Amuntai. Perjalanan tuh tiga jam kita lewati. Terus sesampainya kita di Amuntai diajak aku explore ke pemakaman tua. Disitu pohon jati semua. Posisinya tuh hutan. Gak ada pemukiman warga dan akses mobil juga udah gak bisa. Jadi stuck di jalan raya. Abis itu kita jalan. Ketemu sama jembatan gede. Bawahnya juga kali ya. Kali. Kita lewat ke kali itu lewat jembatan. Dan sisanya tuh udah hutan. Hutan jati. Nah disitu ada pemakaman tua yang bener-bener tua. Jadi makamnya tuh masih terbuat kayak dari batu-batu gitu loh. Terus kayak ada yang dikandangin gitu pake kayu. Bener-bener yang makam tua gimana sih? Makam tua banget. Makam sepuh lah. Nah akhirnya kita memutuskan untuk eksplorasi disitu. Ada berapa makam? Jadi ada tiga blok. Tiga apa empat blok gitu. Jadi blok pertama. Blok kedua itu gak bisa masuk. Eh bisa sih masuk. Cuman aksesnya tuh lebih parah. Aku skip yang di tengah-tengah dua itu ya. Paling targetku yang blok depan sama blok belakang. Akhirnya kita ganti-gantian. Untuk eksplorasi disitu pertama. Bucin TV dulu. Si Davi dulu tuh. Davi dulu yang eksplor. Terus kayak tadi bilang. Hati-hati ya kalau kesana. Ata dia gitu. Karena memang bang. Serem banget. Akhirnya yang kedua aku. Jadi setiap aku eksplor itu kan punya konsep masing-masing ya. Konsepnya aku disitu tuh pengen memecahkan mitos. Muterin makam tujuh kali. Aku eksplor dulu disitu. Ke makam yang blok pertama. Disitu tuh udah banyak suara-suara. Ada kayak suara orang hutan sih. Cuman kan emang kalau Kalimantan tuh kan memang kayak banyak banget. Masih binatang-binatang alami lah. Kayak ular terus orang hutan tuh pasti ada. Beliar ya. Iya. Dan aku disitu berpositif thinking tuh. Kok? 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 Cuman kok lama-lama jadi kayak beda. Jadi kayak. Terus aku. Nyari kan sumbernya. Kok kayak ada orang ya. Suaranya udah-udah orang nih. Bukan suara orang hutan lagi. Aku mendekati tuh ke suara itu. Tapi kok ragu gitu kan. Aku pastiin lagi kok di ujung kayak ada sesuatu ya. Pas aku deketin suaranya makin aneh. Kayak. Cuman aku gak tau ya itu suara apa. Aku gak tau. Cuman kayak orang. Terus ada jalan. Ada orang yang jalan gitu. Resok-resok-resok-resok-resok-resok. Tapi bukan suara binatang loh. Kalau suara ular kan. Gitu ya. Ini bener-bener orang jalan. Napak kakinya. Nah disitu aku udah main cepet aja lah. Udah takut. Takutnya ada orang dalaman gitu kan. Kaget. Sama-sama kaget kan bahaya. Iya. Gitu. Nah akhirnya. Aku pindah ke blok yang terakhir. Di blok terakhir itu ada makam baru. Di dekat pohon bambu. Disitu tuh. Aku tuh nyium. Kayak bau kembang. Cuman padahal kembang yang disitu tuh. Udah gak ada. Udah kering. Tapi baunya tuh nyelat banget. Ke hidung gitu. Ke penciuman. Iya. Nyerbak banget ya. Iya. Terus disitu aku kayak pusing jadinya lama-lama disitu. Akhirnya aku balik. Balik ke blok yang pertama. Ini kayaknya bagus nih. Buat uji nyali ya. Di tempat blok yang pertama. Cuman harus dipastikan lagi nih. Ada orang gak? Akhirnya aku pastiin lagi tuh. Aku muter-muterin makamnya tuh. Satu blok. Oh ternyata aman nih. Gak ada suara itu lagi. Nah aku pasang lah disitu. CCTV. Oh kagak pasang CCTV. Jadi kagak aku uji nyali tuh. Memang gelap-gelapan ya. Iya. Bener-bener gak ada penerangan. Aku pasang lah tuh CCTV. Pasang-pasang CCTV itu ada suara juga. Suara itu kayak. Aku gak bisa deskripsiin juga ya. Tapi nanti adalah cuplikannya tuh. Ada videonya lah ya. Ada yang nyanyi loh. Semoga terdengar ya di kamera ya. Pake headset ya. Susah dideskripsikan sama aku tuh susah. Tapi aku tetep fokus untuk pasang CCTV. Nah disitu aku coba bakar dupa. Bakar dupa. Dan akhirnya aku mulai deh tuh. Untuk memecahkan mitos. Muterin makam tujuh kali. Makam yang aku pilih itu. Makam yang paling tertua banget. Di antara yang lain. Aku pilih lah ya makam yang di kerangkeng itu. Dan akhirnya aku muterin tujuh kali. Nah setelah tujuh kali itu selesai. Aku lupa-lupa inget ya. Ada interaksi pokoknya. Ada interaksi. Terus pas aku lagi diem. Moment of silence. Itu baru udah tuh banyak suara dari atas-atas pohon. Suara apa nih? Itu gak jelas. Kayak lompat dari ujung ke ujung. Ujung ke ujung gitu. Cuman gak ada monyet gitu. Kayak sok 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 gitu. Cepet banget pergerakannya. Sot 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 sot. Terus aku sampe liat ke atas gini kan. Apaan tuh ya gitu. Sampe aku sempet nyenterin juga. Tapi gak ada apa-apa bukan monyet. Gak ada monyet disitu. Nah akhirnya aku tetep bertahan kan. Demi misi itu selesai. Terus akhirnya pas aku udah. Kira-kira udah merinding banget ya. Udah gak kuat lagi. Akhirnya aku cobalah untuk. Udah ya sampe sini aja ya temen-temen ya. Soalnya feeling aku udah gak enak. Udah jam berapa itu kayaknya? Itu jam berapa ya? Jam 1. Malam ya. Jam 1, jam 2. Aku coba disitu. Dan itu juga sama kayak pengen apa ya. Kayak pengen pusing gitu loh akunya tuh. Pengen pusing. Karena aku memang sensitif juga kan. Sebenernya. Jadi kalau misalkan bentuk. Bentur-bentur begitu. Itu suka pusing. Impact akunya tuh pusing gitu. Dari situ aku coba bersihin lah tuh CCTV-nya. Nah pas aku lagi bersihin CCTV kan kamera yang bukan CCTV kan on. Oke. Disitu juga ada tuh. Ada orang jalan lagi. Kayak. Kotok-kotok-kotok-kotok-kotok. Semakin cepet jalannya. Dan itu aku yakin sih itu orang. Dan ada yang bersenandung. Oh senandung. Iya. Senandungnya tuh gak tau lagu apa. Tapi kayak lagu gemelan. Dari kejauhan. Tapi itu terdengar kok di kamera. Masuk kamera? Masuk kamera. Dan itu aku bener-bener merindingnya. Merinding parah banget. Itu kayak tiba-tiba pas abis aku matiin lupa. Cabut CCTV. Kamera yang satu masih on. Dan itu kedengeran tuh. Ih kok ada yang senandung ya. Jadi kayak musik gambelan. Tapi gak ada yang nyanyi. Gak ada yang nyanyi. Jadi cuman. Gitu. Dan itu langsung aku kabur. Ke safe zone yang Davi tungguin aku. Ketik kumpul itu. Saya kira kabur ke tempat lain gitu. Kabur ke situ aku lari. Sekenceng-kencengnya pas aku udah selesai itu hujan. Padahal disitu tadinya awalnya panas banget. Gak ada udara. Gak ada angin gitu ya. Terus tiba-tiba hujan. Langsung aku bilang. Bang, bang. Tadi ada yang gambelan. Lu denger gak? Enggak. Gak ada gambelan. Ah. Tadavi gitu. Masa sih gak denger? Ada beneran. Nah yang terakhir si Bewok. Si Bewok ujiannya ali tuh. Di makam baru yang blok ujung. Oke. Dia misinya disitu tiduran di makam itu. Di makam baru. Nah dia disitu ngalamin hal yang ngeri juga itu. Kayak punggungnya tuh ada yang gini-giniin. Akhirnya dari situ dia langsung kabur. Oh. Langsung goyang-goyang gitu? Iya badannya. Badannya ada yang gini-giniin. Kayak badan tuh tiba-tiba gerak sendiri. Tapi sosoknya dilihat? Enggak. Akhirnya dia kabur. Kenceng-kencengnya nyamperin kita. Tadi gue ngerasain hal yang kayak begini bang. Kata dia gitu. Kayak cak. Lah tadi kan gue juga udah bilang. Tempatnya serem. Karena makam kan makam tua. Apalagi makam baru yang dia uji-nyaliin gitu. Udah lo yuk. Udah yuk kita cabut yuk. Cabut tuh kita hujan-hujanan pulang. Terus disi sampe rumah temen aku yang di Kalimantan. Tempat kita berpikir tuh. Tadi tuh apa ya? Kok ada yang gamelan? Terus kok tiba-tiba badannya sibuk. Ada yang geter-geterin gitu kan? Iya. Ah mungkin itu dari penghundisi itu kali. Nah kita cari tau nih sama temen aku yang dari Kalimantan. Dan ternyata memang itu makam-makam yang ada di sana. Itu udah 100 tahun lebih umurnya. Oh 100 tahun lebih. Dan itu makam yang di sana itu adalah. Apa gimana ya? Sesupu Dayak ya? Apa sih? Sepu Dayak gitu lah. Dari suku Dayak gitu. Yang bener-bener dihormati. Jadi orang-orang yang dimakamkan di makam tua itu. Yang dulunya dihormati banget di sana. Orang terpandang. Orang terpandang. Dan itu umurnya udah 100 tahun lebih. Umur makam-makam yang ada di sana. Dan dari situlah kita akhirnya coba untuk ngurutin kan. Oh jangan-jangan memang dia gak suka nih. Kita kesana gitu. Dan itu kita semuanya jadi takut tuh di situ tuh. Dan temenku tuh yang si Kamaru bilang. Oh lu harus cobain lagi. Di rumah sakit RSUD Pelaihari. Oh dimana itu? Ada di Pelaihari kata dia bilang gitu. Perjalanan dari sini ke sana tuh 2 jam. Akhirnya kita besokannya. Besok malamnya tuh kita jalan sore. Langsung berangkat gitu. Besok ya setelah kita habis malam. Setelah malam kita istirahat. Kelaranya kan jam setengah 3 ya. Berusaha itu setengah 3. Selesai itu kita langsung istirahat. Habis ghibah-ghibah cerita. Tadi yang di makam. Tidur istirahat. Sorenya kita jam 3 sore apa jam setengah 4. Itu kita jalan lagi. Ke rumah sakit Pelaihari. Kita menuju Kusara tuh lama banget. Namanya kita orang Jakarta yang kesana sini deket ya. Jadi kalau berasal di Kalimantan tuh jauh gitu. Karena gak ada akses tol. Hutan semua. Hutan itu kan apa? Kelapas sawit. Nah akhirnya sampai lah kita di rumah sakit Pelaihari. Itu ada RSUD yang udah terbengkalai cukup lama. Berapa tahun itu Kak? Itu pada saat itu ke sana itu berapa tahun ya? 5 tahun terbengkalainya. Jadi dia direlokasi ke tempat yang baru. Yang rumah sakit lamanya dibiarin kosong kayak gitu aja. Dengan proporti yang masih ada di sana. Jadi RSUD tuh gede banget. Ada ruangan ICU, kamar mayat. Lorongnya juga panjang-panjang. Akhirnya kita eksplor lah di rumah sakit itu. Seperti biasa. Davi duluan. Dan aku kebagian di jam 1 malam. Oh jadi kalian tuh ngumpul satu titik. Titik. Nah baru tuh masing-masing sendiri tergantian. Gila ya. Nah disitu Davi duluan. Nah Davi tuh juga ngalamin hal-hal horor udah disitu. Dia pokoknya ketakutan banget disitu. Dan info dari dia ada bokas organ. Nah aku penasaran dong. Yaudah bang. Kalau gitu yang kedua gue deh. Karena gue juga gak mau yang paling terakhir. Biar bewok aja yang terakhir. Nah akhirnya aku masuk tuh ke sana sendirian. Nah disitu aku muterin tuh ke ruangan. Setiap ruangan. Aku masuk ke ruangan satu. Itu. Sampai aku opening. Di openingku tuh. Apa di closing gitu. Aku lupa-lupa ingat. Itu ada yang. Jatuh. Itu kayaknya pas closing deh. Oke. Nah akhirnya aku masuk ke dalam. Menelusuri ke ruangan-ruangan. Aku sengaja ruangan jenazah itu paling terakhir. Karena pengen uji nyali juga kan. Jadi biar vibes horornya tuh dapet ketika di sesi terakhir. Aku eksplor ke ruangan. Dan ternyata aku ketemu sama satu ruangan radiologi. Disitu aku pastiin tuh apa yang dibilang sama Davi. Aku bilang permisi. Permisi. Aku takutnya ada orang. Karena aku dari tadi tuh denger kayak ada suara orang gitu loh. Kayak ada rame orang gitu. Tapi aku permisi, permisi, permisi. Pastiin lagi takutnya ada orang atau enggak. Ternyata enggak ada. Pas aku masuk ke radiologi, itu banyak banget toples di bawah-bawah yang isinya paru. Paru? Paru. Ginjal. Aduh. Ih, tuh ada cairan-cairan apa itu? Aku enggak tahu tuh cairan apa itu. Ih, apa itu ya? Astagfirullahaladzim. Kok ada air? Ih, ada, ada. Dan disitu aku nge-review ya. Cuman aku enggak, aku buka. Aku lihat, uh ternyata masih ada paru-paru. Dan akhirnya dari situ aku langsung kabur tuh. Kabur, lari, cepet ya. Bukan kabur yang lari banget sih. Cuman jalan cepet lah. Jalan cepet. Nah, pas aku jalan cepet itu, banyak banget suara-suara kayak pergeseran dari meja gitu. Meja, antara meja tuh tempat tidur gitu. Krok, 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 krok gitu. Pas aku lihat ke belakang, memang di lorong itu banyak banget ini sih, tempat tidur-tempat tidur pasien. Yang ditaruh di lorong-lorong. Cuman, enggak ada yang gerak. Gitu loh, enggak ada yang gerak. Aku akhirnya terus tuh jalan. Sampailah aku masuk ke ruangan ICU. Nah, di ruangan ICU itu, pas aku mau masuk, itu banyak banget suara-suara kayak rumah sakit aktif. Kayak ada yang nangis, kayak ada yang lagi berdebat. Pokoknya rame deh. Di kuping itu rame banget. Sampai aku tuh kayak tiba-tiba langsung, itu siapa sih yang berisik sampai kesel sendiri gitu loh. Itu masih on kamera. Akhirnya, asap loh, Jim. Ini kan disini kan enggak ada capek-capek ya. Kayak cuman aku doang sendirian gitu. Akhirnya aku keluar tuh dari ruangan ICU. Pasien lagi ke lorong. Pas aku nengok begini, enggak ada siapa-siapa. Jadi bener-bener pas di lorong itu ada cuman tidur pasien. Aku lihat enggak ada yang gerak. Terus enggak ada orang. Tapi kok rame banget ya aku. Aku bilang gitu, aku bertanya-tanya sendiri tuh. Sampai aku bilang di kamera, siapa ya guys ya? Kok kayaknya rame banget gitu. Kayak pasar. Nah, dari situ aku ngelanjutin sebentar ke ICU. Terus abis itu aku masuk ke kamar jenazah. Terakhir nih, gak perlu gajar. Terakhir tuh. Pas di kamar jenazah, oke fix, aku bakal uji nyalin di sini nih. Cuman aku masih penasaran sama suara di lorong. Aku pastiin lagi ke lorong. Soalnya pas aku mau masuk ke kamar jenazah itu, pas aku buka, ada tulisannya kan, ruangan jenazah gitu. Itu masih banyak suara-suara kayak pasar gitu. Orang berdebat, orang ngobrol. Di kuping tuh jelas banget kedengeran. Aku buka lah itu kamar jenazah kan. Kamar jenazah aku buka, aku keluar liat lagi lorong yang gak ada siapa siapa. Kosong semua? Kosong. Gila. Kosong gak ada siapa siapa. Dan akhirnya aku memutuskan fix. Biar gue cepet keluarnya, gue uji nyalin di kamar jenazah aja. Karena kan akses keluarnya deket tuh. Ke safe zone. Terus memang kan titik terhoror itu adalah kamar jenazah yang orang cari kan. Nah akhirnya aku memutuskan untuk uji nyalin di situ. Tapi sebelum uji nyalin, aku biasa keluar dulu, closing dulu. Untuk vlog. Jadi aku gak sambungin tuh vlog sama uji nyalin. Beda tuh ya? Beda kontennya ya? Iya. Nah pas aku closing itu, oke teman-teman kayaknya cukup sekian. Itu tiba-tiba ada yang jatuh. Dan itu aku langsung kaget, langsung sekaget-kagetnya. Padahal gak ada siapa-siapa. Oke teman-teman, karena ada semua ruangan di RSUD ini udah kita telusuri ya. Aku gak tau. Demi Allah aku lemas nih. Kayak ada benda-benda gede yang jatuh ke tanah gitu. Terus aku langsung kaget kan. Astagfirullahaladz siapa itu? Sampai kayak gitu aku. Sampai nyebut. Gila, berinding. Dan muka aku tuh memang keliatan pucet banget sih disitu. Kayak udah, udah ya guys ya, udah ya gak kendusip, langsung kematiin. Jadi closingnya gak sesuai dengan apa yang biasa aku terapkan gitu. Dan dari situ langsung aku cepet-cepet tuh. Ngambil CCTV, prepare, masuk-masukin. Uji nyalin di kamar jenazah itu. Kamar jenazah itu ada suara-suara juga. Kayak nangis. Gak tau deh. Tapi kayak gitu suaranya. Gitu. Disitu. Dan itu asli serem banget gitu. Gila, yang berani banget nih orang. Berinding. Terus-terus? Dan yaudah, aku kelarin sampai selesai. Oke. Aku tetap positive thinking. Aku harus kelarin, karena aku berpikiran, sayang ini udah sampai jauh-jauh ke Kalimantan. Masa karena perlakuan dari jin, aku harus takut gitu kan. Padahal walaupun tetap aja dalam hati mah, takut gitu. Namanya manusiawi ya. Manusiawi. Manusiawi takut gitu. Jadi aku kelarin. Nah, pas abis-abis aku udah selesai uji nyalin di kamar jenazah, itu aku lari sekenceng-kencengnya. Lari ke Zepzone, aku langsung bilang, Bang, tadi banyak orang gak sih yang lewat sini? Soalnya kan di samping rumah sakit itu ada kantor pemadam. Eh, pemadam atau di Dinsos gitu. Tapi masih aktif? Masih aktif. Cuman, karena disitu udah malam, kita lihat kesana kosong. Oh, gak ada aktivitas. Gak ada aktivitas. Paling ada yang jaga doang. Dan beda. Suaranya tuh beda. Ngarame. Sepi. Dan udah gak ada motor, mobil yang lewat lagi. Karena udah malam. Kalimantan ya. Iya, Kalimantan. Dan itu asli disitulah pengalaman horror. Tapi yang paling horror itu ya di Villa Tiga Mahasiswa itu. Villa itu ya paling berkesan sampe sekarang? Paling berkesan sampe sekarang. Gila ya. Nah nih Kak Eca, kan di Villa Puncak Bogor tuh ya, yang katanya ada tiga mahasiswa yang tenggelam, dan yang satu belum ditemukan nih. Itu sampe sekarang itu Kak, udah ditemuin tuh jenajahnya? Nah, karena aku udah trauma lah ya, sama kata-kata Villa Tiga Mahasiswa, jadi aku gak nyari tau lagi tuh, tentang udah ditemukan atau belum, yang satunya itu. Jadi yang aku tau, pada saat aku eksplorasi disana, cuman dua yang ketemu, yang satunya belum. Oke, gila ya. Mungkin ada temen yang tau infonya nih, langsung aja di komentar ya. Dan selama kakak eksploran ya Kak Eca, sama tim, tempat paling serem, yang menurut kakak yang berkesan banget, selama eksplor gitu ya, sampe sekarang nih, tempat yang mana tuh Kak? Salah satunya Villa Tiga Mahasiswa. Tiga Mahasiswa. Urutan yang lain-lainnya baru rumah sakit. Yang di Kalimantan tadi? Semua rumah sakit. Oh, semua rumah sakit? Menurut aku semua rumah sakit itu, hawanya beda. Oke. Karena menurut aku, rumah sakit itu adalah, tempat hidupnya dan matinya seseorang. Oh gitu ya. Oke, jadi kayak makam, kayak rumah, atau Villa itu beda gitu. Beda. Aura yang lebih kencang di rumah sakit. Rumah sakit. Dan Villa yang terserem itu ya, Villa Tiga Mahasiswa. Tiga Mahasiswa itu ya. Dan selama Kakak Explore nih, selain yang tadi kan pernah tuh, yang di Villa yang Tiga Mahasiswa meninggal itu kan, sampe rumah dibawa nih ke bawah ya, si sosok kakek-kakek dan anak kecil. Di tempat lain, selama Kak Eca Explore, sempat juga kak ada yang ikut ke rumah tuh? Alhamdulillahnya enggak. 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 Oke, itu aja tuh berarti itu. Itu pertama kali ya. Itu pertama kali. Nah, penasaran nih, Kak Eca kenapa memutusin buat Explore gitu, bisa dibilang, ke tempat-tempat yang angker ya. Kalau enggak angker kan enggak mungkin disamperin dong. Iya. Bisa dibilang nih, kontennya agak sedikit ekstrim nih. Kenapa bisa seperti itu? Kepikiran gitu. Apakah pengen memaju adrenalin kah? Atau penasaran kah? Atau apakah itu? Jadi awalnya itu sebenarnya aku kan orangnya penakut. Oke. Penakut banget. Pernah bisa lihat setan sih. Oke. Tapi akhirnya ditutup. Hmm. Nah, setelah itu aku berpikiran pengen bikin konten. Awalnya itu sebenarnya bukannya explore. Apa? Tapi ke tempat wisata sama kuliner. Oke, explore-explore tempat wisata. Iya, iya. Tapi karena memang kurang peminat, jadinya akhirnya penasaran nih kok orang-orang yang explore-explore berani gitu kan. Dan akhirnya aku coba di situ. Dan sampai sekarang? Iya. Ketagihan ya? Karena ada view-nya bang. Ada view-nya ya. Gokil ya. Jarang-jarang gitu kak seorang cewek. Apalagi explore-nya kan sendirian ya. Kan ada juga yang rame-rame itu berempat-berempat sama tim-timnya gitu kan. Kan kalau ke Eca lebih dominat sendiri ya. Awalnya enggak. Rame-rame. Rame-rame. Tapi akhirnya karena saran dari temen banyak gitu bilang udahlah solo explore jarang nih cewek sendiri. Iya, jarang loh. Beneran. Akhirnya aku mutusnya untuk coba sendiri. Dan aku pertama kali coba sendiri itu ya di Villa 3 Mahasiswa lagi. Oke. Pengen sih explore gitu ya. Cuman tim saya, Badrul Caps Lock itu agak sedikit marno. Dengar suara jatuh, gubrok aja langsung parah kabur. Itu karena belum terbiasa. Belum terbiasa ya. Hai, kalian. Beraniga. Ayo, beraniga. Enggak. Nah, Ka Eca. Explore ya. Mungkin ya kan punya resiko tersendiri kayak menurut Ka Eca nih yang ada di benak gitu. Selama explore ke tempat, apalagi ke daerah-daerah yang kita belum tahu nih ya seperti apa gitu. Entah dari horornya, entah dari warga sekitar, entah dari kejahatannya, kriminalitasnya disana gitu. Hal-hal apa yang selalu terbenak dalam luna Ka Eca. Pikiran Ka Eca pada setiap, gue berangkatnya explore nih. Pasti kan ada yang terpikir, warganya rese-rese gak ya? Kesehatannya rese-rese gak ya? Atau gimana gitu. Mungkin teman-teman penasaran juga nih sama orang-orang eksplorer kayak Ka Eca gini, termasuknya nih. Yang pertama sih yang ada di benak pikiranku, itu sebenarnya orang jahat sih. Orang jahat. Pertama itu ya. Iya, iya. Yang pertama itu orang jahat, takutnya ada begal, atau nggak orang-orang rese, gitu. Apalagi itu perempuan, takutnya dicelakai atau gimana, itu satu. Yang kedua adalah, yang aku takutkan, itu ya itu. Kesurupan sendirian gak ada yang nolong. Oh iya, iya. Itu. Oh iya, kalau kesurupan gimana tuh, Kak? Nah, kalau kesurupan yaudah. Tapi pernah sendirian kesurupan? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah ya. Jangan sampai ya. Makanya itu, aku setiap berangkat, itu memang jalannya sendiri. Tapi janjian sama teman yang mau ekspor juga di tempat itu. Oke. Rata-rata seperti itu, kebanyakan. Kalau yang aku benar-benar pure sendiri, ya bisa dihitung jahatilah. Tapi selebihnya itu, pasti bawa teman. Tapi nunggunya di zona yang titik kumpul. Betul. Tempat seremnya sendiri itu eksplor. Gila ya. Itu sempat aku takut, yang aku takutkan itu, banget-banget itu pas di, kota baru sih. Kota baru itu dimana ya? Kalimantan Selatan, yang mau ekspedisi ke kota Saranjana. Oke. Itu benar-benar aku dilepasin sendirian, masuk ke hutan. Itu aku takut banget, takut hilang. Oke. Karena kan memang, gaibnya di sana itu, kental banget kan. Kental banget, ya. Dan rata-rata, orang-orang di desa sana pun, di desa Oka-Oka itu, memang mempercayai adanya, kota Saranjana. Iya, iya. Jadi aku sebagai tamu, merasa insecure nih. Takutnya, ada yang aku salah, akhirnya aku hilang. Karena kan, si orang RT-nya, di desa Oka-Oka itu, bilang sama aku, pang-numpang ya, kalau masuk ke sana, permisi-permisinya terus. Jangan sompral. Diingatin terus sama dia, mau ditemenin atau enggak. Pada saat itu, ga usah, Pak. Saya memang, pengen coba sendiri di sini. Nah, itu kalau sampai aku hilang di sana, diambil sama alam goib, itu, mesti ada ritual-ritualnya katanya. Oke. Nah, itu aku takut banget, pas ekspor ke Saranjana. Tapi, pas sebelum ekspor itu, sempat ada ritual warga lokal? Sempat? Ada ritual. Ada sekitar atau apalah? Ada ya? Ada ritual. Bakar rokok. Tapi rokoknya tuh rokok beda, bawa rokok menyam. Rokomenyan tuh katanya buat, istilahnya, ini ada tamu nih mau dateng, dikasih rokok. Kalau saya dulu waktu ke Kalimantan, naik gunung sih, Kak. Ke Bukit Raya, Kalimantan juga. Dia perbatasan ke Kalimantan Barat, Kalbar sama Katang, kalau nggak salah, Bukit Raya. Sebelum naik juga, sama dikasih. Kayak cinci, kayak gelang. Di sini kayak ada permata gitu. Katanya, kalau ini buat gelang tamu, biar penghuni sana, atau gimana, udah tahu. Kalau dia udah izin sama, kalau bahasa kita kan kuncin ya. Kalau sana kan, suku adat, ketua adat. Itu ada ritualnya juga tuh. Emang hutan Kalimantan sih, eh, hutan Amazon. Iya, benar. Benar hutan. Waktu itu lewat sehutan, apa, sungai penuh, panjang banget, naik speedboat, akhirnya naik lotok. Wah, gokil sih. Kalimantan emang bikin rindu ya. Iya, benar. Nah, naiknya terakhir, Kak Eca. Kak Eca, dalam waktu-waktu dekat ini, rencana mau eksplor kemana lagi, Kak? Tempat-tempat yang horor-horor nih. Kalau mau eksplor sih, belum tahu sih ya. Cuman kemarin sempat target, mau keliling Jawa Timur. Jawa Timur. Lumajang, Malang, gitu. Sampai ke Banyuwangi, Jember. Cuman belum ini sih, belum pasti sih. Belum pasti, kapannya ya. Dan mungkin teman-teman penasaran nih, langsung aja mampir nih, ke channel Kak Eca. Di sana banyak-banyak hal-hal yang menarik. Karena langsung di TKP ya kan. Wah, gokil Kak Eca ini. Ajak-ajak dong kalau mau eksplor. Ayo, mau. Ayo, tapi kita diskusi dulu sama teman-teman. Ke Jogja. Jogja. Ke tempat lokasi syutingnya KKN. Oh, menarik. Badara Huwi. Apa? Badara Huwi ya? Eh, Badar Huwi. Tapi serius nih, ngajak nih. Ayo, kita gas yuk. Ayo. Insya Allah kita atur waktunya ya. Sumpah, tadi kayak cerita tuh kayaknya berasa banget ke aura-aura di sini. Aku ngerasa juga gak sih? Aku ngerasa. Makanya tadi aku sempat kayak ini kan. Karena aku ngerasain, aku kayak flashback gitu loh. Kayak mau muntah lagi gitu. Makanya tadi sempat pas cerita di tiga mahasiswa itu kan sempat kayak sendak kan. Sendak. Iya, berasa di situ tuh. Karena memang kayak flashback lagi sih. Mungkinkah mereka datang ke sini kali ya? Nah, itu gak tau. Gak tau juga ya? Hah, eksplor. Kalau eksplor siang bisa gak sih, Kak? Bisa. Bisa, cuman paling nge-review bangunan doang. Iya juga ya. Iya kan, gak nyari setannya. Iya, iya. Nge-review bangunan. Ini bangunan udah hancur temboknya tahun-tahun-tahun 80 gitu ya. Iya, gitu. Ini udah nge-review jendelanya ya. Kesehatannya pernah ngumpet ya siang-siang. Iya, masih tidur atuh. Masih tidur. Malam-malam gelap soalnya, Kak. Malam justru itu yang dicari. Itu ya. Pernah, Kak, eksplor dulu ke daerah Banten yang rumah terbang kalai karena pengen dibangun waduk gitu kan, di Lebak. Jadi kan kita malam eksplor nih. Itu sekali-sekalinya tim Badru Kepstok eksplor. Kita berenam. Ada suara kabur semua, Kak. Tim kreatif pacem apa gitu. Kita lagi jalan berenam gitu kan. Kita lagi dari bangunan. Kan kalau emang orang yang udah pengalaman pasti, wah, suara apa tuh gitu kan. Dicari. Ini kamera-kamera kabur. Kawasnya kabur, seru maksud saya. Terus kita mau nyari api. Nah, sampai sekarang udah nggak pernah eksplor lagi, Kak. Karena jujur, kita nggak ada yang berpengalaman. Jadi, masih bingung eksplor itu seperti apa sih gitu kan. Mungkin nanti kalau ketika bareng Kak Eca, Kak Eca ada pengalaman nih. Udah ada. Kita diarahin gitu kan. Tapi pernah ini, sampai ketempelan gitu? Itu, sampai pas pulang itu. Lima-limanya meriang. Maksud saya. Kalau kata warga sana sih, kan sempat by phone. Mungkin ngikut, kata dia. Yaudah dari jauh di, apalah, digitu-gituin kan. Kata dia, akhirnya ya pas empat hari, udah ke dokter semua tuh. Udah normal semua. Sampai hari kelima, cuma meriang-meriang gitu, Kak. Ya balik lagi sih, kita nggak punya bakat. Orang polos. Sama tuh. Oh, sama ya? Iya. Saya juga polos sama. Kalau keserupan sendiri, mampus. Oh, gokil ya. Explore ya. Penasaran sih, Kak. Penasaran. Ayolah. Komen guys, di bawah. Kalo kita berangkat, komen yang banyak ya. Kita ke Jogja tadi ya. Iya. Ke syutingnya KKN. Bukan PSBB, para pencari suami baru. Wih, PSBB. Nah, ini Kak Eca, setelah kisah pengalaman yang Kak Eca alamin gitu ya, selama bikin konten, explore tempat-tempat horror gitu ya. Punya pesen-pesen nggak, Pak, buat teman-teman di rumah? Buat teman-teman yang menonton video ini, jangan pernah kalian coba-coba untuk ke tempat-tempat terbang kalian sendirian. Karena banyak banget rintangannya, kayak orang jahat. Nanti kalo kalian keserupan, kalo misalkan nggak ada yang bisa ngobatin itu, bisa jadi bahaya. Terus, pokoknya jangan nekat deh pokoknya. Dan mudah-mudahan, cerita ini, yang tadi aku ceritakan, bisa tergambarkan ya. Tergambarkan untuk teman-teman yang menonton di rumah. Mohon maaf kalo misalkan ada kekurangan cara bicara, karena memang aku begini guys. Menonton aku juga tau. Kamu begitu, aku begini. Suka grogi kamera gitu. Bisa aja. Makanya aku jarang facecam, makanya mau ke depan mulu. Biar pada gambarnya gitu ya. Pokoknya jangan coba-coba ke teman-teman terbang kalian sendirian. Karena safety first. Iya bener. Jangan ditiru, itu hanya untuk orang yang profesional. Oke sop, pengalaman yang dilami sama Kak Eca ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi jangan takut, betul kata Kak Eca. Ketika kita melakukan sesuatu, jangan takut gitu. Mungkin awalnya kita takut, tapi jadi terbiasa. Tapi, kalo untuk explore-explore tempat yang cukup asing buat kita, apalagi nih, yang horror-horror gitu kan. Kalo sendirian, jangan dulu. Step by step, seperti Kak Eca. Dan akhirnya, Kak Eca ini berhasil melewati pas itu. Udah sampai sekarang, beliau masih menjalani itu sendirian, sob. Ciri macam apa ini? Berani banget ya. Gimana kalian? Berani gak sendirian? Coba aja kan depan rumah tuh, ada yang kontrakan kosong. Semalaman di situ berani gak? Kalo berani, langsung explore tempat-tempat serem. Oke, sampai jumpa di Gisah Senjuta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, makasih Pak Eca ya. Bersama. Mau nanya terakhir nih, Kak. Apa tuh? Kak Eca, kalo misalkan explore di planet Mars, sendirian berani gak? Apgan. Dadah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja cek ke nomor 0877-1671-53372. Sampai jumpa. Patal selanjutnya pincel. Terima kasih.